Vicky! Vicky! Ternyata menit ke-92! Gokio! Gokio! Merinding aku, guys! Merinding aku! Terima kasih. Dan jangan lupa, guys, untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Sebenarnya hari ini bukan hari yang indah untuk saya, guys. Karena hari ini dua tim Indonesia, yaitu tim Nas Senior dan tim Nas U17, mengalami kekalahan, guys, dari lawan-lawannya. Tim Nas U17 kalah dari Maroko di Piala Dunia U17. Sedangkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kalah 5-1 atas Irak. Ini cukup memilukan bagi saya. Tapi untungnya ada Sang Kulipurlah Raya, yaitu Malaysia yang bisa diandalkan dalam kondisi seperti ini. Malaysia menang atas lawannya yang adalah Kyrgyzstan. Yang mana Kyrgyzstan adalah tim yang rankingnya lebih tinggi daripada Malaysia. Bermain di Stadion Bukit Jalil, ya. Ini laga pertama yang sebenarnya sangat penting, guys, ya. Biasanya laga perdana ini, laga pertama ini bisa menentukan juga, guys. Selain nanti di laga terakhir, gitu. Dan Malaysia berhasil melewati laga pertama dengan cukup tekat-kat ini, guys. Saya lihat skornya, ya. Sebelum tahu pertandingannya seperti apa, kita langsung disimak sama-sama aja, guys. Bukit Jalil. Saya nggak tahu nih, apakah rumputnya udah bagus. Kemarin kan belum ini, ya. Belum melekat banget, gitu, akarnya. Sihan, Dion Kul, Windengan. Oke, kita lihat di sini. Formasinya adalah 3-4-3. Seperti biasa, ya. 3-4-3 di belakang ada Sihan Hazmi, Matt Davies, Sahrul Saad, Dominic Tan, Dion Kul. Dominic Tan masih dipercaya, guys. Ya, kemarin tuh dia banyak dihujat, loh. Dia melakukan kesalahan itu. Ada Corwin Ong, ada Stuart Wilkin, Brandon Gunn, Faisal Halim, Derenok, dan Arief Aiman. Wah, tim terbaik semua diturunkan. Kita lihat di... Ini yang menarik, guys, ya. Di subtitle itu udah Mamado Sumareh. Dia kembali dipanggil, loh. Afik Fajanil tidak diturunkan. Nanti mungkin di babak kedua, mungkin. Nggak tahu, guys. Oke, kita langsung aja. Dan juga Kyrgyzstan dengan 3-5-2. Oke, menumpuk di bagian tengah. Mereka ingin coba menguasai bagian tengah, guys. Menit kelima, percobaan dari... Arief Aiman. Wow! Dion Kul, gila. Bahaya di udaranya dia. Fabulous jump dari Dion Kul. Dia orang yang melompat lebih tinggi daripada yang lain, guys. Lihatin. Wah, gila sih. Udah kayaknya Ronaldo. Ya, Ronaldo juga tinggi, kan, ininya. Loncatannya. Oh, ini berperan juga, loh, guys. Menurut aku, nih, si Brandon Gunn, ya. Kita lihat. Jadi, menariknya, ada bagian orang yang coba merebut bola. Ada orang yang menghalau orang lain. Kita lihat, guys. Peran dari Brandon Gunn. Kita lihat, ya. Di sini, Brandon Gunn, sama mungkin ini, ya. Siapa? Si Corbin Ong. Dia coba pemain lain, menahan pemain lain untuk tidak bergerak ke bagian sini. Kita lihat, guys. Nah, tuh. Corbin Ong sama Brandon Gunn, dia menahan orang pemain lain. Disitulah masuk seorang Dion Kul. Taktik yang dahsyat banget. Skemat-skemat set-piece yang sangat berhasil, ya. Ini udah diperhitungkan, guys. Ini udah dilakukan di latihan. Karena semuanya tersusun kayak gini. Ini bukan hal yang tiba-tiba terfikirkan, guys. Enggak, guys. Dila eksekusi oleh Dion Kul. Keren. Kelas, kelas. Kelas. Harusnya kayak gitu, ya. Ada orang yang menahan. Untuk tidak banyak menumpuk atau mengambil bola-bola tenis. Jadi Dion Kul di luasa. Kita lihat. Kembali lagi. Kaisal Halim kali ini. Pumpan kepada Arief Aiman. Langsung saja Arief Aiman. Tapi masih melebar. Percobaan kedua. Masih gagal kali ini lewat bola. Satu, dua, ya, guys. Kembali lagi. Dari sektor sebelah kiri, ya. Kebanyakan Malaysia ini. Korbin Ong. Terus saat, ya. Dia punya tendangan bahaya juga, ya. Dari jauh, ini. Coba dia agak ke belakang dikit. Tendangnya, ya. Menghujam itu langsung. Berbelok lagi. Oke, sekarang percobaan dari Kyrgyzstan. Oh, oh. Masih bisa dong. Maaf. Percobaan ketiga justru masuk. Menit ke-41. Menghentak. Lewat beberapa kali tendangan. Sihan udah bagus. Udah bagus, Sihan. Kosong disitu, ya. Tak ada pemain yang mengawal. Pemain Kyrgyzstan nomor 18. Terlalu banyak pemain yang istilahnya ball watching, guys, ya. Mereka belum siap, mungkin. Dilihat. Kembali di babak pertama. Masih babak pertama. Ini bahaya. 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 Masuk. Mematikan, ya. Serangan balik dari Kyrgyzstan. Ini bahaya, ya. Lihat berapa. Satu kali sentuhan. Dua kali sentuhan. Kita lihat dari keeper. Nomor tiga itu langsung. Satu. Set. Ini hal yang harus diantisipasi. Serangan balik, serangan balik. Yang cepat. Ini, ini. Heyser Halim dong. Ada di situ. Aduh. Aduh. Heron lho, gak masuk. Gitu goal harusnya. Gila bener. Oh, kembali lagi dari Kyrgyzstan. Kembali lagi. Bahaya. Ah, itu kosong. Oh, my God. Ini pasti kecewa banget, guys. Kalau saya nonton, ya. Waduh. Ternyata memang Malaysia ini belum selevel ini, gitu kan. sama Kyrgyzstan, ya. Tapi saya gak tahu sih secara permainan, guys, ya. Sejauh ini apakah memang saya lihat di serangan balik, serangan balik dari Kyrgyzstan ini yang bahaya, guys. Dua goal dari serangan balik. Tiga pemain baru turun dari atas ke bawah. Orbinong. Tapi masih mencoba ya. Masih mencoba Malaysia. Oh, Paulo Oswe. Masuk. Arif Aiman masih. Ah, langsung dia ke depan. Langsung. Bagus. Ah, bagus. Ada bunuh diri, kah? Ya, out goal. Percobaan yang menarik dari Arif Aiman. Menit ke-71. Masih ada banyak waktu untuk bisa mencuri poin atau memenangkan pertandingan ini, ya. Seperti yang kita ketahui. Oh. Ya, ada out goal di situ kita lihat. Uh. Uh. Goal penting. Ini goal penting, guys. Goal penting untuk kembali menyemangatkan pemain dan juga penonton, ya. Oh, mereka langsung menyerang. Terus menyerang, guys. Tadi menit-71. Sekarang menit-76. Kembali lagi. Dion Kuls. Gila. Mematikan banget tepalanya di orang. Juga skema skate piece. Set piece. Jadi tendangan bebas. Tendangan penjuru. Kita lihat apakah si Corbin Ong sama si Ben dan melakukan hal yang sama, guys. Kita lihat ya. Apakah apakah sama? Enggak. Kali ini enggak terlalu enggak kelihatan, guys. enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Gila dia. Emang dia punya lempatan tinggi, sih, guys. Tinggi dia punya loncatan. menit. Menit 8-3. ini ternyata goalnya. Polos. Oh, enggak. Ternyata bukan. Itu kesempatan yang mahal juga itu harusnya. Oper ke kanan harusnya. Aduh. 92. Guys, ma? Harif Aiman. Hah? Ini ternyata. Biki. Biki. Ternyata menit ke-92. Gokil. Gokil. Merinding aku, guys. Merinding aku. Ternyata masa injury time masuknya. Lewat penetrasi yang dilakukan oleh Harif Aiman. Harif Aiman kombo dengan Faisal Halim. Go. Cantik banget. Dorong bola ke situ. Faisal Halim datang menjemput. Langsung bola masuk, guys. Cantik banget ini bergerakan dari Harif Aiman, guys. Membahaya kombo Harif Aiman sama Faisal Halim ini memang enggak ada obat, guys. Saat-saat terakhir yang diperlukan mereka melakukan pekerjaannya dengan baik. Good job. Good job. Ha, ha, ha. Meloncat-loncat. Kimpanggon. Uh, ada Siu. Siu terdengar. Justru malah makin semangat, ya. Pemain Malaysia, ya. Tertunuk lemas pada pemain Kiri Jistan. Aduh. Aduh. Gila, gila, gila. Berkaca-kaca, aku, guys. Aduh. Sebuah proses atau pencapaian sebuah kemenangan yang sangat menakjubkan, guys. Ini seperti perjalanan rollercoaster atau sebuah film lah istilahnya, ya. Jagoannya pertama kali menunjukkan kemampuannya, gitu kan. Jago nih, jago nih. Malaysia jago, menang 1-0. Tapi ternyata lawan tuh menunjukkan kekuatannya, gitu. Sampai 3-1. Wah. Akhirnya jagoannya ini berguru lagi, berguru. Lalu balas dendam di menit terakhir akhirnya jagoan juga yang menang, guys. 4-3, guys. Aduh. Saya yakin penonton sebenarnya sempat mengira seperti saya, ya. Kalau saya bertanding itu saya melihat pertandingan yang namanya udah 2-0, guys. Udah kayak istilahnya udah kayak pasrah, gitu. Udah pasrah. Apalagi memang lawan yang kita hadapi misalkan ranking-nya di atas kita, gitu. Dengan ekspektasi tentu kita memiliki ekspektasi ya pasti menang 1-0 apa-berapa. Tapi setelah 3-1 itu akhirnya kita seperti meminjak bumi lagi, kita disadarkan lagi. Lawan ternyata memang lebih kuat. Levelnya di atas kita ternyata memang karena alasan tertentu, gitu. Kenapa levelnya lebih bagus dari kita? Karena memang mereka lebih bagus, gitu, kan. Dari kita. Citar permainan. Tapi ternyata tidak sampai di situ, guys. Malaysia terus berusaha terus berusaha sampai akhirnya menyemakan kedudukan ada gol bunuh diri di situ dilakukan oleh Christian Brausman. Sebenarnya itu gol kedua yang itu tuh yang menurut aku mempengaruhi jalannya pertandingan, ya. Aungol meruntuhkan mental pemain dari Kyrgyzstan. Down pemain belakang mereka karena melakukan bunuh diri. Dan juga keinginan dari pemain Malaysia untuk menyemakan kedudukan dengan menyerang terus-menyerus. Akhirnya gol tercipta lewat Dion Gould. Di menit terakhir mereka tidak pantang menyerah terus-menerus walaupun sudah memasuki injury time. Ada penetrasi yang dilakukan oleh Arief Aiman. Kombo dia dengan Faisal Halim dan siapa tadi kalau nggak saya Paulo Hussui ya melakukan satu gerakan sebenarnya dia mengembalikan bola kepada Arief Aiman. Lalu mendorong bola pada Faisal Halim. Faisal Halim melakukan kerjaannya dengan sangat baik. Dia dorong langsung bola dan gol, guys. Dan seluruh Buki Jalil mungkin seluruh Malaysia berteriak pada saat itu, guys. Seperti saya mungkin ketika melihat kemenangan-kemenangan tim nasional Indonesia saya pun akan berteriak seperti itu, guys. Ya, dengan kemenangan ini Malaysia berada di posisi kedua ya. Mudah-mudahan sih, guys. Ini kan sebenarnya lawan Malaysia itu sebenarnya bukan Oman ya. Oman mungkin lebih kuat lah daripada Malaysia. Tapi sebenarnya Malaysia ini dia bertandingnya dengan Kyrgyzstan, guys. Cina Taipei sebenarnya nggak bisa dianggap enteng juga sebenarnya kalau dia memang bermain dengan permainan terbaik dia bahaya juga sebenarnya Cina Taipei ini. Tapi secara hitung-hitungan sebenarnya Malaysia dengan Kyrgyzstan lah yang harusnya mati-matian untuk mendampingi Oman. Walaupun, guys. Chancenya dengan Oman pun bisa dilewati sebenarnya. Oman pun bisa dilewati. Kalau memang Malaysia bernasib baik, guys. Karena permainan baik pun sebenarnya permainan bagus pun kalau nggak ada nasib kalau nasibnya nggak baik susah juga, guys. Nggak lolos gitu, kan. Ya, mudah-mudahan Malaysia lolos sekarang selanjutnya. Mudah-mudahan Indonesia juga lolos. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama aja, guys. Dua ikan untuk kedua timnas kita, ya. Indonesia dan juga Malaysia, guys. Ya, selamat untuk Malaysia untuk kemenangan ini. Selanjutnya saya nggak tahu, guys. Lawan selanjutnya tanggal 21 nanti siapa, ya? Apakah Cina Taipei atau Khaoman? Saya nggak tahu, guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.